Pemirsa realisasi bauran energi baru terbarukan atau EBT saat ini masih di angka 13,1%. Menteri SDM pun menyebut perlu upaya ekstra untuk mengejar target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang diantaranya dengan pembangunan pembangkit EBT dan konversi pembangkit diesel ke EBT. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan realisasi bauran energi baru terbarukan saat ini masih di angka 13,1%. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan diperlukan upaya ekstra untuk mengejar target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang. Peningkatan ada, cuman belum signifikan. Belum signifikan, sehingga ini perlu upaya-upaya keras untuk bisa mendekati target capaian di tahun 2025. Tahun 2025 itu kita targetkan 23% bauran, tetapi saat ini kita masih pada level 13, kurang lebih. 13% ya, 13%. 13,1%. Menteri SDM menyebut sejumlah upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan bauran EBT diantaranya pembangunan pembangkit EBT yang direncanakan dalam RUPTL. Mendorong implementasi Peltes Atap dengan target mencapai 3,6 GW hingga 2025, konversi pembangkit diesel ke EBT, program mandatori biodiesel hingga penyediaan EBT untuk lokasi 3T. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel. Ya, kali ini kita ulas terkait dengan energi baru terbarukan atau EBT sampai sejauh mana realisasi bauran EBT di Indonesia. Pemeriksa di mana tadi, Menteri SDM sudah mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 2023 atau di awal 2024, ini bauran EBT di Indonesia baru di angka 13,1% atau masih cukup jauh dari target di tahun 2025, yakni di 23%. Meskipun target bauran EBT masih cukup jauh dan juga realisasinya, namun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini juga mengumumkan sejumlah pencapaian lain di sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi di sepanjang 2023. Seperti yang diungkapkan oleh PLT Dirjen EBTKE, Jisman PE Huta Julu yang menyebut tambahan kapasitas pembangkit EBT sampai dengan 2023, ini sudah mencapai 539,52 MW, sehingga total kapasitas pembangkit listrik tenaga EBT ini sudah mencapai 13,155 MW atau 13,15 GW. Pemerintah sendiri berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan EBTKE untuk mencapai target bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025. Dan dalam rangka pencapaian target bauran 23% EBT di tahun 2025 dan juga NDC atau National Determined Contribution di 2030, Dirjen EBTKE menjabarkan beberapa program strategis di tahun 2024. Di antaranya penambahan kapasitas PLT EBT sebesar 730,6 MW, pemanfaatan biodiesel 12,5 juta kiloliter, penurusan emisi gas rumah kaca sebesar 142 juta ton, kemudian PNBP yang juga ditargetkan sebesar 2,15 triliun rupiah untuk panas bumi dan 16,5 miliar BLU dan juga BBSP. Selanjutnya investasi sebesar 2,62 miliar dolar Amerika, TKDN subsektor EBTKE meliputi PLTA, PLTS, PLT Bio dan juga PLTP, serta pembangunan infrastruktur EBTKE berbasis APBN dengan rencana pengembangan yaitu PLTS terpadu. Ya itu tadi sedikit capaian dari EBT di tahun 2023 dan juga bagaimana kemudian upaya ataupun strategi di tahun 2024. Ya pemirsa, dari bauran EBT kita bergeser ke capaian co-firing yang disebut oleh Kementerian SDM. Ini berhasil mengurangi emisi karbon cukup signifikan. Lantas seberapa besar emisi karbon yang bisa dikurangi melalui co-firing? Berikut informasinya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat peningkatan realisasi capaian kinerja subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi atau EBTKE tahun 2023. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya realisasi program co-firing di 43 lokasi PLTU. PLT Direktur Jenderal EBTKE Jisman P. Hutayulu mengatakan realisasi program co-firing tahun 2023 mencapai 991 ribu ton biomasa menghasilkan 1,04 terawatt Howard Green Energy serta penurunan emisi GRK 1,05 juta ton CO2e. Selain itu, ia menyebut implementasi co-firing menjadi salah satu solusi yang tepat untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan tanpa menambah jumlah pembangkit baru. Tadi co-firing ya, ada 43 lokasi yang sudah kita implementasikan, ada 991 ribu ton pemakaian biomasa, ada memproduksi 1 terawatt Howard Green Energy, kemudian ada pengurangan emisi 1 juta ton CO2, jadi agak mudah ngapanya apa co-firing ini, di angka 1-1 lah gitu ya, 991 ribu kan hampir 1 juta, ya kan jadi dia 1 terawatt Howard 1 juta ton, ada 43 lokasi, kira-kira gitu ya. Kemudian nanti di 24 ada 47 lokasi tambahannya gitu ya. Sebagai informasi, co-firing adalah proses membakaran campuran bahan bakar fosil dengan bahan bakar EBT seperti biomasa, biogas, atau hidrogen. Program ini dilakukan dengan mencampur biomasa seperti serbuk gergaji, sekampadi, dan cangkang sawit dengan batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemersa terkait dengan co-firing, mungkin ini menjadi istilah yang cukup sering kita sebut, tapi memang saya coba ajak Anda untuk mengenal lebih jauh bagaimana kemudian co-firing itu sendiri. Di mana dalam kaitannya dengan EBT, co-firing adalah proses pembakaran campuran bahan bakar fosil dengan bahan bakar EBT seperti biomasa, biogas, ataupun hidrogen. Dan program ini dilakukan dengan mencampur biomasa seperti serbuk gergaji, sekampadi, dan juga cangkang sawit dengan batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap ataupun PLTU. Ya, dengan menerapkan co-firing, ini tentunya pemanfaatan EBT dapat dilaksanakan secara cepat tanpa perlu adanya pembangunan pembangkit listrik baru. Di tahun 2023 sendiri sebanyak 7 lokasi PLTU Go Live, sehingga menjadi total 43 lokasi. Dan saat ini PLTU tersebut berlokasi di Jawa sebanyak 13 lokasi, Sumatra 10 lokasi, Kalimantan 8 lokasi, Sulawesi 7 lokasi, dan juga Nusa Tenggara, serta Papua sebanyak 5 lokasi. Lebih lanjut, Kementerian SDM memastikan pemerintah akan terus mendorong realisasi program co-firing di tahun-tahun mendatang. Pemerintah sendiri menyatakan target realisasi program co-firing ini sebesar 2.830 ribu ton pada tahun 2024. Dimana berdasarkan data Kementerian SDM pada tahun 2024, diperkirakan kapasitas total co-firing terutama pada PLTU-PLN ini mencapai 18 gigawatt. Ada pun rencana co-firing ditujukan untuk mendukung pengembangan EBT di Indonesia. Ya, selain mengurangi emisi karbon, pemirsa percepatan EBT juga ternyata memiliki kontribusi kepada kas negara melalui sumbangan penerimaan negara bukan pajak salah satunya. Dimana contohnya panas bumi yang menyumbang PNBP sekitar 3 triliun rupiah di tahun 2023 lalu. Seperti apa lebih jelasnya? Berikut informasinya untuk Anda. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat capaian subsektor energi baru dan terbarukan dalam penerimaan negara panas bumi pada 2023 sebesar 3,1 triliun rupiah. Lebih rinci, realisasi EBTKE tersebut terdiri dari iuran tetap panas bumi sebesar 0,04 triliun rupiah, royalti panas bumi sebesar 0,1 triliun rupiah, dan pengusahaan panas bumi sebesar 2,99 triliun rupiah. Nah ini PNBP, subsektor EBTKE ya, panas bumi tadi sudah sebesar 3,1 triliun ya, terdiri dari iuran tetapnya 0,04, royaltinya 0,1, nah pengusahaannya sangat apa, itu yang dominan 2,99 triliun, artinya ada 3,1 triliun dan 2024 ditargetkan 2,1 kita berharap lebih besar daripada nanti target 2024. Di sisi lain, realisasi investasi subsektor EBTKE pada 2023 tercatat sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Rinciannya yakni investasi bidang panas bumi sebesar 0,61 miliar dolar, Aneka EBT 0,62 miliar dolar, Bioenergi 0,22 miliar dolar, dan konservasi energi 0,03 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu untuk capaian realisasi regulasi dan kebijakan tahun 2023, antara lain satu peraturan pemerintah yaitu PP No. 33 Tahun 2023 tentang konservasi energi, satu perpres, dan satu peraturan Menteri ISDF. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel. Ya, selain investasi, Ditjen EBTKE sudah mendulang lebih dari 3 triliun dalam hasil pembangunan PNBP Panas Bumi dan PNBP Badan Layanan Umum. Angka ini diklaim meningkat sebesar 800 miliar rupiah dari tahun lalu yang berjumlah 2,3 triliun rupiah. Dan pada tahun 2024, pemerintah berencana menyasar pembangunan dan revitalisasi PLTS di kancah nasional, serta peningkatan jumlah investasi menjadi 2,6 miliar dolar Amerika. Sementara itu sebelumnya, Dewan Energi Nasional mengungkapkan target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 akan direvisi menjadi sekitar 17 hingga 19 persen, di mana angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan target sebelumnya di angka 23 persen pada tahun 2025. Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN atau Dewan Energi Nasional, Yunus Saifulhak mengatakan, di dalam pembaharuan kebijakan energi nasional, pemerintah menargetkan pemanfaatan energi baru terbarukan sekitar 17 hingga 19 persen pada 2025. Selanjutnya pada tahun 2030, bauran energi primer EBT ditargetkan dapat mencapai 19 hingga 21 persen, lalu pada 2030 sekitar 25 hingga 26 persen. Kemudian pada 2040 ditargetkan mencapai 38 hingga 41 persen, hingga pada 2060 ini sebesar 70 hingga 72 persen. Ya, pemerintah capaian bauran EBT di tahun 2023 yang masih diangka 13,1 persen seharusnya menjadi motivasi utama dari pemerintah untuk kemudian terus mengejar bauran EBT dan terutama ini bisa dilakukan pemerataan di pembangkit lisik berbagai bahan bakar fosil selain juga PLTU yang memang kita tahu ini mayoritas dimotori oleh batu bara sehingga akhirnya berbagai sumber energi baru terbarukan ini bisa dioptimalkan sehingga akhirnya pembangkit listik di berbagai wilayah di Indonesia tentunya dapat merasakan manfaat dari EBT sekaligus kita lihat apakah kemudian kostnya ini juga bisa menekan dari apa yang sudah dikeluarkan sebelum-sebelumnya dan juga investasi untuk EBT semoga juga bisa menjadi lebih kencang dan akhirnya masyarakatlah yang nanti juga harus diberikan edukasi, sosialisasi bagaimana kemudian EBT ini bisa bermanfaat lebih luas, lebih besar dan tentunya lebih optimal dan tentunya lingkungan menjadi aspek utama agar kemudian ini bisa sama-sama tergerakkan seluruh pihak dan juga seluruh pembangkit petikan untuk terus mengejar target bauran EBT di tahun-tahun mendatang.